Welcome back to PKIZ bersama Raffi Talita Guys, sebelum kita mulai videonya Tekan dulu tombol like-nya ya Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe-nya itu katanya gratis Apa beneran? Coba buktiin Halo guys, sebentar lagi bulan Desember akan hadir Dan itu berarti Sebentar lagi kita harus bersiap-siap Untuk menyambut kedatangan PKIZ event yang paling banyak diminati oleh para player PKIZ Apa itu? Ya, yaitu PKIZ musim salju atau musim natal Oke guys, secara resmi PKIZ memang belum merilis spoiler Tentang PKIZ update natal atau mungkin update salju Terserah kalian menyebutnya apa ya Jadi di video ini kita akan coba Mengenang PKIZ update natal atau update musim salju Tahun 2020 dan 2021 teman-teman Soalnya mungkin kamu perlu tahu teman-teman Awal mula aku bermain game PKIZ dan bikin konten itu adalah saat aku Atau saat PKIZ lagi musim natal atau musim salju tahun 2020 Teman-teman Jadi event natal atau musim salju tahun 2020 itu merupakan Event yang sangat-sangat penting buat aku teman-teman ya Soalnya ada kenangan penting disitu Nah, buat kamu yang mungkin baru aja nonton channelku ini teman-teman Mungkin kamu belum tahu ya Bahwa dulu itu aku cupu banget guys Dan mungkin kamu yang udah nonton dari dulu Aduh, aduh Mungkin kamu akan ketawa-ketawa sendiri guys Melihat kontenku yang lama ini teman-teman Yuk kita coba Sambil kita coba bandingin musim PKIZ di salju 2020 dengan 2021 Sambil kita coba nanti terka-terka Atau menebak-nebak Kira-kira update tahun ini bakalan seperti apa ya teman-teman ya Bakalan lebih keren atau lebih keren Yuk guys Kita buka YouTube dulu yuk Nah ini dia teman-teman Sekarang aku udah buka YouTube ya Aku mau cari videoku yang lama nih guys Aku cari dengan mengetik Rafi Talita PKXD Kayaknya lebih gampang dicari ini deh guys Christmas ya PKXD Christmas teman-teman Nah langsung ketemu teman-teman Videoku yang lama banget ini ya Masih pakai nama Talita Kita klik ya guys ya Kita lihat homescreennya dulu teman-teman Nah ini dia teman-teman Ini tampilan awal ketika kita buka game PKXD tahun 2020 Terutama di event musim salju ya teman-teman ya Keren gak teman-teman Disitu kita bisa lihat ada kostum baru Ada pet baru Ada rumah Apa itu Rumah santa guys Ada pohon nata gede Dan juga robot arget Yang kelihatannya pakai apa tuh Topi santa ya guys Terus di gamenya gimana Yuk Nih aku masih pakai nama Talita dulu guys Aduh masih cubu banget Dan aku juga waktu itu baru punya satu rumah Yaitu rumah iglo guys Nah begitu kita baru main Atau masuk ke event ini Kita langsung dapat hadiah nih guys Dapat 15 ornamen Dan seperti apa game PKXD tahun 2020 Kita bisa amati teman-teman Di sebelah kanan ini teman-teman Emotnya itu baru sedikit banget Nggak seperti sekarang Di atasnya ada tombol chat Seperti yang sekarang juga masih ada teman-teman Gemku masih dikit banget Terus di sebelah kiri itu Ada tombol HP atau yang berisi menu teman-teman Itu juga sampai sekarang masih ada Di bawahnya ada gambar kotak surprise Atau kotak kejutan teman-teman Dimana kotak kejutan itu akan memberikan kita hadiah Begitu level kita naik-naik-naik terus Dengan cara kita main game PKXD Dan menyelesaikan misi-misinya teman-teman Nah terus di tahun 2020 ini teman-teman Ada 5 pet baru yang muncul Yaitu kalau nggak salah ada Rusa Ada Beruang Kutub Ada Yeti Ada waktu itu namanya Yang sebelah kanan yang kedua ini Apa ya Snowpet teman-teman Kemudian yang ujung itu adalah gajah cookie guys Waktu itu memang masih bahasa Inggris PKXD nya teman-teman Belum ada fitur untuk menyelesaikan dengan bahasa masing-masing Kalau sekarang kan udah pakai bahasa Indonesia ya guys ya Jadi kita bisa lebih mudah untuk memahaminya Waktu itu masih pakai bahasa Inggris semuanya guys Dan ada item-item khusus Untuk musim Natal atau Christmas guys Itu item perabotan yang di bawahnya ya guys ya Oke sekarang kita lanjut yuk Petualangannya Seperti apa dunia PKXD Di musim salju tahun 2020 guys Ada misi apa saja Ada global event Ada ice skating for ornaments Ada pet collection Dan lain-lain teman-teman Dimana kalau kita sudah menyelesaikan misi-misi tersebut Kita akan dapat hadiah guys Kalau nggak salah saat itu Kalau kita menyelesaikan global event Kita akan mendapatkan boneka beruang yang gede banget guys Yang bisa kita pacak di rumah itu ya Yang perabotan guys Oke lanjut Kemudian sekarang Ini aku yang masih pakai Avatarnya Talita teman-teman Mencoba untuk berkeliling Melihat-lihat ada apa di dunia PKXD Terutama ini di Pulau Playground ya guys Disitu kita bertemu dengan 2 orang kurcaci teman-teman Yang sepertinya sedang memperbaiki kereta Santa ya guys ya Ini mohon maaf guys Aku jalannya agak susah di game ini teman-teman Soalnya agak nge-lag HPnya Aduh mohon maaf ya Ini aku main pakai punya Talita nih guys Nge-lag nge-lag guys Nge-lag nge-lag Ada pajangan perabotan yang sebenarnya pada saat itu Aku belum begitu paham guys Itu buat apa Kemudian ini ada kostum-kostumnya yang dijual Berhubung pada saat itu Aduh aku masih kismin banget teman-teman Akunya jadi aku gak bisa beli Aduh malu-maluin banget ya guys ya Saat itu aku belum jadi kreator ya guys ya Ini baru video pertama aja Aku ngonten PKX gitu Nah teman-teman pada saat itu Pulau Playground masih seperti ini Masih datar guys Dan di tengah-tengahnya ada danau Yang membeku menjadi tempat ice skating Ada mini game juga sih sebenarnya Yaitu main ice skating ini guys Cuman ya saat itu aku belum begitu paham Mainnya gimana teman-teman Ya paling aku selfie-selfie aja ya guys ya Sambil menikmati suasana musim salju di PKXD Bagaimana dengan event tahun 2021 guys Yuk carcos Ini dia teman-teman home screen Atau tampilan awal di PKXD update musim salju tahun 2021 guys Keren gak menurut kalian kerenan ini atau keren yang tadi guys Kalau menurut aku sih ini jauh lebih keren teman-teman Kita bisa lihat perbedaannya dimana saja Pertama dari logo PKXD nya saja udah kelihatan keren banget guys Di tengah-tengahnya ada apa tuh Ada apa tuh guys Di antara huruf K dan X Iya bener banget Itu kepala armor santa Siapa yang masih ingat armor santa Oh sekarang kayaknya jarang aku lihat yang pakai armor santa ya guys Kalian masih ingat gak sih Kira-kira apa spesialnya armor santa teman-teman Kekuatan khususnya apa Bagi kalian yang masih ingat silahkan tulis di kolom komentar guys Dari home screen ini udah terwakili sebenarnya Isi dari update musim salju atau musim natal tahun 2021 guys Selain ada armor baru yaitu armor santa Ada mini game baru tuh guys Yaitu Freezing Fun Ini diwakili sama gambar robot Frosty yang ada di sebelah kanan ini teman-teman Gendih banget ya gambarnya Kemudian ada rumah santa lagi Kemudian ada hoverboard salju Dan ada peluncur salju Yang mana? Nah yang ini teman-teman Tapi tidak terbatas pada itu saja teman-teman Masih ada hal-hal lain yang belum tergambarkan di dalam home screen ini Apa saja? Yuk kita lihat dulu videonya sebentar guys Nah ini dia teman-teman Dan ceritanya aku lagi keliling dunia PKSD di pulau penduduk teman-teman Dan aku melihat ada sesuatu yang sungguh-sungguh sangat menyita perhatian Di atas sana itu teman-teman Ada sebuah pulau baru yang ditutupi oleh kaca di atasnya Dan ada benda terbang juga di sana guys Itu pulau barunya keren banget guys Pada saat itu wah luar biasa Aku sampai terkagum-kagum teman-teman Dan pada saat itu menara PKSD berubah menjadi pohon natal yang besar dan tinggi guys Dan ada pijakan-pijakan di sini yang sebenarnya bisa kita lalui untuk naik ke atas pohonnya teman-teman Nah ini ceritanya aku udah berhasil sampai ke atas pohon natalnya teman-teman Aku berharap bisa menemukan ada secret box di sana tapi ternyata gak ada guys Kemudian aku melihat ada benda terbang itu tadi lagi guys Wow eh keren banget pemandangannya guys Terus aku pun mencoba penasaran guys Aku coba buat naik Apa ini sebenarnya teman-teman Ini kereta santa bukan Iya ini kereta santa kan guys Tapi kok gak ada rusa yang menariknya Bagaimana dia bisa jalan Oh Sebentar sebentar Sepertinya dia punya mesin jet teman-teman Kita sebelah Wow iya Dia punya mesin jet bisa terbang Wow keren banget teman-teman Ini pengalaman baruku yang tak terlupakan naik kereta santa di BKXD teman-teman Soalnya kalian tahu kan tadi di tahun 2020 itu gak ada guys Dan dengan naik kereta ini kita bisa keliling dunia BKXD Semuanya bisa kelihatan guys Wow Semoga kereta santa ini ada lagi ya teman-teman Aduh aku sangat merindukan kereta santa ini guys Gimana menurut kamu Ini keren banget Asli guys Oke selain itu ada juga event pass teman-teman Kalau kalian lihat di tahun 2020 belum ada event pass Cuma ada misi-misi kayak tadi itu guys Misi-misi sederhana Tapi di tahun 2021 sampai sekarang Itu setiap ada event besar Biasanya ada event pass juga ya guys ya Semoga aja nanti di event musim salju tahun ini Ada kode kreator buat kamu Biar bisa dapetin event pass premium gratis ya guys Makanya kamu sering-sering aja tonton videoku Oke selanjutnya kita akan eksplor lagi Apa yang baru di dunia BKXD musim salju guys Ternyata ada mini game baru guys Mini game barunya salah satunya adalah ice skating Iya bener ice skating kan guys Cuma biasanya kamu banyak yang pada main ini pakai bug ya guys Berani gak nih kalau besok-besok Kita coba challenge main ice skating Coba kita cetak rekor tanpa pakai bug Ayo berani gak guys Ayo kalau berani kalian ikut di live streamingku ya guys ya Soalnya aku kan sering-sering live streaming nih guys Oke Tadi aku melihat ada secret box 6 Kelewat Aduh sayang banget Di bawah itu tadi Aduh Nah sekarang aku sudah berada di pulau playground teman-teman Kita bisa melihat penampilan robot arcade-nya Wow berubah banget guys Jadi kayak cinder kelas dia guys Terus ini juga pulau playground-nya masih datar teman-teman Gak kayak sekarang Masih ada danau-nya yang kayak tadi sama persis Membeku Bisa menjadi tempat ice skating Kemudian disini ada trampolin-trampolin Untuk menuju pulau yang baru di atas itu guys Kita bisa parkur disini guys Tuh Keren guys Nah ini aku sudah sampai di gerbang Atau pintu masuk pulau baru guys Aku tidak lupa untuk Tidak melewatkan kesempatan untuk foto-foto guys Soalnya Di atas ini aku bisa memotret Pemandangan yang keren abis guys Terus di pulau baru ini Ternyata dipacang juga Barang-barang yang dijual khusus Di update musim salju ini guys Kalau tadi kan Di tahun 2020 Kita belinya itu di Apa di toko santa guys Wih Ternyata banyak banget kostum-kostum barunya Yang rilis di tahun 2021 guys Ini juga gabungan Antara kostum-kostum yang ada di tahun 2020 Dengan kostum-kostum baru yang baru rilis Tahun 2021 guys Terus kalau ketambahan Sama tahun ini Kira-kira bakalan jadi Seberapa banyak guys Apakah akan jadi banyak banget Kita tunggu aja ya Selain itu Di tahun 2021 Ini juga rilis Ada peluncur salju teman-teman Nah iya bener banget Ini peluncur salju Baru rilis di update PKSD Natal tahun 2021 Teman-teman Soalnya Minigame Freezing Fun Baru aja rilis di event ini guys Tadinya aku kira Minigame Freezing Fun Hanya akan ada Di event itu saja Tapi ternyata PKSD Mempertimbangkan Untuk melanjutkan game ini Sampai sekarang teman-teman Siapa di antara kamu Yang suka main Freezing Fun Ayo Kalian boleh komen guys Dan skor berapa Paling banyak yang pernah Kamu dapat guys Nah ini adalah video Pertama aku Bermain Freezing Fun Teman-teman Kala itu aku juga Sambil mencoba Armor barunya Yaitu Armor Santa Teman-teman Ayo sekali lagi Siapa yang masih ingat Kekuatan spesial Yang dimiliki Sama Armor Santa Teman-teman Kalian boleh komen ya Dan satu lagi Yang gak boleh kelewat Di tahun 2021 Dijual lagi nih guys Rumah Santa Tapi sedikit berbeda Sama rumah Santa Di tahun 2020 guys Bedanya apa ya Siapa yang masih ingat Coba komen Komen Oke teman-teman Seperti itulah Penampakan dari PKSD musim salju 2020 dan 2021 Kira-kira tahun ini Bakalan seperti apa Dan tanggal berapa Rilisnya ya guys ya Buat kamu yang punya harapan Untuk PKSD musim salju Tahun ini Silahkan kamu tulis Di kolom komentar ya Siapa tahu nih Harapan kamu yang terwujud Dan PKSD Baca komentar kamu ya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax